Halo teman-teman kembali lagi di blood ae channel dan kali ini kita kasih trik ya cara menyalip dengan aman tanpa ragu Wow Sebelum menyalip sebuah mobil di depan kita, mobil ataupun motor, maka ada hal-hal yang wajib kita perhatikannya Pertama, jangan menyalip di jalanan yang sangat sempit, karena apa? Karena pasti kita akan keluar jalur Kedua, jangan menyalip saat mobil di depan menyalakan sen kanan, karena apa? Karena kita bisa menubruk mobil yang ada di depan itu Atau motor yang ada di depan itu, kemudian jangan menyalip saat mobil di depan kita menyalakan hazard atau lampu bahaya Itu usahakan jangan menyalip, kalau tergesa-gesa klakson dulu mungkin dia lupa menyalakan hazardnya Tapi kalau dia tetap menyalakan hazard jangan disalip, karena itu berbahaya Kemudian yang keempat, jangan menyalip dari kiri di jalur sempit, kecuali di jalan tol atau jalan raya yang besar ya Jangan menyalip dari sebelah kiri Kemudian, jangan menyalip di jalanan cembung, yaitu jalanan yang naik kemudian turun Sehingga kita tidak tahu yang di depan itu ada mobil atau tidak, atau tanjakan, habis tanjakan itu kan turunan Kalau di Jawa Tengah itu seperti di Wonogiri itu kan naik, turun, naik, turun, naik itu bahaya Kalau kita menyalip pas ada sebelum sampai puncak, karena apa? Pas menyalip nanti di depan ada mobil, berak, kita bisa kecelakaan Kemudian, jangan menyalip saat di depan ada mobil lawan arus kita Sama-sama kencangnya, atau jaraknya terlalu dekat Karena kalau tidak sampai kita bisa menabraknya Kemudian, jika yang kita salip itu adalah kendaraan yang ekstra besar Seperti pusu, seperti kontainer, atau truk gandeng Maka, saat kita menyalakan sen kanan, kemungkinan sopir kan tidak tahu Kalau kita mau menyalip, maka kita bisa beritahu sopir dengan klakson sekali Atau dengan lampu dim, kita dim, cedik-cedik Insya Allah, sopir truk besar akan memberi jalan kita untuk kita menyalip Namun demikian, ketika kita menyalakan sen kanan Dan truk atau mobil ekstra besar itu Dia menyalakan sen kanan juga, maka jangan menyalip Itu tandanya di depan ada bahaya, atau tidak bisa disalip Begitu juga ketika dia, ketika kita mau nyalip Kemudian dia klakson, kurungkan dulu untuk menyalip Kemudian, jangan menyalip di jalan tikungan Karena sangat berbahaya, kita tidak tahu di depan ada apa Kemudian, saat kita menyalip sebuah mobil atau kendaraan di depan Itu ada triknya Ketika sudah ada kesempatan untuk menyalip Kita nyalakan sen kanan Kemudian, kita tambah tenaga mobil kita dengan menginjek gas Ketika kita merasa tenaga mobil kita lemah Dan tidak cepat menyalip Atau tidak bisa menyusul mobil yang kita salip dengan sebut Maka, ada trik yang harus dilakukan Yaitu mengurangi gigi untuk mobil manual Contohnya, dari gigi 4 dikurangi gigi 3 Dengan begitu, tenaga akan lebih besar Dan dorongan mobil akan lebih cepat sampai ke depan Kemudian, ketika sudah nyalip Baru kita tambah lagi giginya Kalau mobilnya metik Kalau ada mode support, kita tekan mode supportnya Kalau tidak ada mode support Seperti Mitsubishi dan Suzuki Kita tekan overdrive-nya Tombol overdrive-nya Dengan begitu, kita menginjek gas Mobil dapat melaju dengan kencang Bisa menyalip Ketika kita sudah berhasil menyalip Kita jangan mengambil jalan Atau memotong jalan Ke kiri terlalu dekat Dengan mobil yang kita salip Karena kasihan nanti sopirnya kaget Bisa-bisa dia rem mendadak Dan kasihan yang di belakangnya bisa nubruk Sebenarnya dalam menyalip itu Sangat mudah kok dilakukan oleh siapapun Tapi memang butuh nyali dan keberanian Ketika kita ragu-ragu untuk menyalip Saran saya, jangan menyalip Tapi kalau kita sudah yakin bisa menyalip Maka, saliplah Nah, jangan ugal-ugalan Salip-menyalip boleh saja Kalau kalian disalip Kasih jalan Karena banyak yang disalip Tidak terima Tidak kasih jalan Akhirnya kejar-kejaran Lalu tabrakan Kalau disalip ya kasih jalan Kalau mau menyalip ya jangan Ugal-ugalan Oke, terima kasih Tips kali ini sangat singkat Semoga bermanfaat Bagi kita semuanya Tetap hati-hati di jalan Ingat keluarga di rumah menunggu Terima kasih telah menonton Dan Assalamualaikum